Cari bens yang bisa dilipat, ini solusinya, Genetic Fit Bens 1.1. Hai, saya Tata dari Genetic Fitness Indonesia. Kali ini saya akan mereview satu produk lainnya dari Genetic Fitness, yaitu Genetic Fit Flat Inclined Decline Bens 1.1. Ya, sesuai namanya, alat ini juga sama seperti bench pada umumnya, yang mana bench ini juga bisa dilipat sampai 3 posisi, yaitu posisi flat, incline, dan decline. Nanti akan saya contohin. Yang pertama, kita mau lihat dulu fitur di bagian sandarannya. Di bagian sandaran ini, ini bisa di-adjust sampai 6 posisi. Jadi, mulai dari posisi, dari incline seperti ini, yang mana incline posisi seperti ini, biasanya digunakan orang untuk latihan shoulder press. Tegak lurus seperti ini. Kemudian, bisa juga, kalian bisa lihat tadi seperti ini, flat, dan posisi yang terakhir itu bisa posisi decline. Yang mana posisi decline ini, yang biasanya itu dilakukan orang untuk melakukan latihan perut. Saya contohin seperti gerakan kransis. Nah, selain dari sandarannya tadi, fitur lainnya, di bagian dari seat position ini, ini bisa di-adjust sampai 4 posisi. Mulai dari flat, incline, dan juga decline seperti ini. Jadi, tergantung Anda mau melatih apa, Anda bisa melakukan ataupun men-adjust dari posisi seat dan bagian back position-nya. Oke, kita masuk ke bagian depan. Di bagian depannya ini, terdapat foot pad, yang bisa adjust juga. Kalau kita tidak mau menggunakannya, kita bisa letakkan di bagian bawah, ataupun kalau kita mau menggunakan seperti tadi yang sudah saya lakukan latihan perut, itu bisa dinaikin, dan kita bisa masukin ankle kita di bagian padnya di sini. Nah, selain itu juga, terdapat karet di bagian setiap ujung kakinya, yang mana karet ini berfungsi untuk menjaga bench ini supaya tetap stabil dan tidak bergeser saat kita lakukan beberapa gerakan di atasnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk bench ini sendiri memiliki panjangnya 135 cm, dan tingginya 45 cm. Nah, untuk kapasitas maksimum dari bench ini, yaitu 170 kg. Wow, itu sangat cukup ya, apalagi digunakan untuk home gym. Nah, apa sih yang spesial dari bench ini, yaitu seperti yang saya katakan di awal, bench ini bisa dilipat. Mau lihat bagaimana cara melipatnya? Tentang sampai akhir. Selain bisa dilipat, kelebihan dari bench ini sudah pasti yaitu gampang untuk dipindahkan, seperti ini. Jadi, kalau kita mau susun di sudut ruangan, itu sangat gampang. Nah, kurang lebih itu tadi review dari bench 1.1 ini. Sampai ketemu lagi di review alat-alat berikutnya. See you. Selamat menikmati.